Dalam perdegakan hukum, ada banyak kasus HAM, ada banyak kasus korupsi tuh. Dalam kasus HAM, contohnya kanjuruhan, yang disalahkan malah angin, saya tidak mau itu. Bun, saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari gitu. Nih, kita pakai ilmu pengetahuan sama-sama, oke? Jangan pakai imajinasi, oke? Jangan pakai fiksi. Dari beberapa titik saja itu. Dan itulah yang bergerak, yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan jin. Yang menggerakkan siapa? Jadi kalau mau sih ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Nih, lihat tuh. Tapi memang untuk paham ini perlu baca data. Kalau tidak pernah baca data, ya pasti begitu pikirannya. Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Jangan pernah merendahkan akal sehat dan data. Ini potret ini adalah foto satelit real time. Jadi ini bukan imajinasi. Cukup saya rasa? Bagaimana teman-teman? Sekarang paham ya? Oke, jadi Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, mas. Nanti Anda akan ditunjukkan datanya nanti itu. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Yang pertama langsung saja karena seru du poin katanya moderator kan. Yang pertama, saya bertanya tentang visi Bapak yaitu adil dan makmur untuk semua. Yang pertama, saya berbicara mengenai adil. Saya langsung bertanya kepada Pak Anies, yang dimaksud apa yang menjadi standar Pak Anies tentang adil gitu. Tentunya adil bagi kita dan bagi Pak Anies itu berbeda tuh. Saya bertanya ini agar kemudian saya tahu tuh, adil yang dimaksud Pak Anies itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam penegakan hukum, ada banyak kasus HAM, ada banyak kasus korupsi tuh. Dalam kasus HAM, contohnya kan juruhan. Yang disalahkan malah angin. Saya tidak mau itu. Pun, saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari gitu. Dalam penegakan hukum, kasus korupsi. Kalau katanya Mahfud MD, korupsi itu sebab korupsi, itu karena banyak orang lama di politik seperti itu. Yang kedua, karena saling menutupi satu dengan yang lainnya. Dalam KUHP baru, dalam pasal 100, dikatakan bahwa hukuman mati itu dalam masa percobaan 10 tahun. Saya bertanya Bapak, kepada Pak Anies. Yang Pak Anies pikirkan tentang hukuman mati, dieksekusi mati langsung atau ditunggu masa percobaan 10 tahun. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga tentang kemiskinan. Yang pertanyaannya Bapak, dalam penegakan hukum, korupsi itu Pak. Itu ada hukuman mati itu dalam pasal 100 KUHP baru. Dalam masa percobaan 10 tahun. Dan pertanyaannya adalah, Bapak memilih mengeksekusi mati secara langsung atau menggunakan masa percobaan 10 tahun? Iya, baik-baik. Sudah dipahami ya. Tadi soal hukuman. Sambil menunggu saya ingin sampaikan soal hukuman. Kalau saya berpandangan, koruptor itu dimiskinkan. Dimiskinkan. Dirampah seluruh asetnya. Dan menurut saya bukan hukuman mati pada fase ini. Kenapa? Karena dalam hemat kami, sistem hukum kita belum sempurna. Ada ruang kekeliruan. Dan kalau ruang kekeliruan itu terjadi, kita tidak bisa mengoreksinya. Karena yang sudah dihukum, tidak bisa dikembalikan. Tidak bisa dikembalikan. Bila Anda temukan 5 tahun, 10 tahun yang berikutnya, ternyata ditemukan fakta-fakta baru, Anda tidak bisa mengembalikan itu. Jadi kami merasa dimiskinkan itulah solusi yang paling tepat untuk koruptor. Karena kalau tidak, koruptor akan terus jalan berleluasa melenggang. Saya ingin tunjukkan tentang pembangunan 40 kota yang kemarin disampaikan oleh Gus Imin dalam debat. Yang kita ingin lakukan adalah dengan gambaran itu, kemajuan itu didorong bukan dengan membangun kota baru. Tapi dengan memajukan 40 kota yang sekarang sudah ada, dinaik kelaskan sehingga mereka menjadi penggerak perekonomian di seluruh wilayah Indonesia. Jadi bukan membangun dari nol kotanya, Semarang didorong maju, kemudian Purwokerto didorong maju, Cilacap didorong maju. Supaya mereka menggerakkan perekonomian yang ada di sekitarnya. Tapi bila kita tidak mendorong 40 kota ini, nah ini dia nih, ini contoh nih. Jadi 40 kota ini sebagai pengetahuan, ini bukan kota-kota yang nol. Lain dengan membuat IKN, IKN itu lahan kosong dibangun kota. Kalau ini kota yang didorong kemajuannya. Jadi yang disampaikan Gus Imin itu ada dasarnya, ini loh dasarnya nih. Dengan demikian, kota-kota ini akan menjadi penggerak perekonomian di wilayahnya. Selama kita tidak mendorong kemajuan itu lewat kota-kota, kita tidak menggerakkan. Semua hasil pertanian diserap oleh kawasan urban. Hari ini 57 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Di tahun 2050, 75 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Bila kita tidak membangun, mengupgrade kota-kota kita ini, 40-an kota, maka kita akan mengalami problem yang sama seperti di Surabaya. Jadi apa yang dikatakan Gus Imin kemarin itu sahih berdasarkan studi, bukan imajinasi, dan bukan selera. Itu teknokratik, ada argumennya. Makanya bisa kami siap berdebat, karena karyanya dengan gagasan, bukan tanpa gagasan. Kemudian tadi ada yang berbicara angin. Angin ya, pas debat keluar soal angin. Saya akan sampaikan soal angin ya kemarin. Teman-teman, pernah dengar berita? Singapura seluruh wilayahnya tertutup asap karena kebakaran hutan. Berarti di dalam Singapura ada hutan yang terbakar ya? Iya, kalau ada orang tidak mau menerima argumen soal angin, berarti kita harus mengatakan di dalam Singapura ada kebakaran hutan, sehingga seluruh Singapura tertutup asap. Mau gak kita terima argumen itu? Masuk akal tidak? Masuk akal. Di Singapura sudah tidak ada hutan dan tidak ada kebakaran. Kok bisa seluruh Singapura tertutup asap? Karena ada tempat lain yang kebakaran hutan. Terus asapnya kemana? Terbawa oleh angin. Sehingga sampai ke... Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Jangan pernah merendahkan akal sehat dan data. Jangan pernah. Nah, sekarang boleh digambarkan. Sekarang saya tunjukkan foto polusi. Ini potret satelit. Ini data nih. Potret satelit Jawa bagian barat dan polusi. Real time. Berhentikan dulu sebentar. Berhenti. Stop. Stop. Klik stop. Oke. Saya tunjukkan cara bacanya. Nih, kita pakai ilmu pengetahuan sama-sama. Oke. Jangan pakai imajinasi. Oke. Jangan pakai fiksi. Anda lihat kiri bawah. Kiri bawah itu tanggal jam. Real time. Kemudian disini adalah peta Jawa termasuk Semarang. Ketika warnanya merah artinya polusinya tinggi. Ketika bening itu artinya bersih tidak ada polusi. Oke. Pada saat ini Jakarta kelihatan bening. Tapi kota-kota di timur kelihatan merah. Sekarang foto satelit ini tiap jam dilakukan terus-menerus sampai tergambar pergerakannya. Silahkan Anda lihat di mana sumber warna merahnya dan di mana yang nanti akan menjadi tertutup itu. Coba dinyalakan. Mari kita pakai ilmu. Nah, ini lihat. Ada masa Jakarta merah, ada masa Jakarta bening. Ada masa Semarang merah, ada masa Semarang bening. Sumbernya dari mana tuh? Titik-titiknya itu. Titik-titiknya adalah pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara yang asapnya keluar ke atas. Oke. Dari beberapa titik saja itu. Itulah yang bergerak. Yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan jin. Yang menggerakkan siapa? Jadi kalau mau sih ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Nih, lihat tuh. Tapi memang untuk paham ini perlu baca data. Kalau tidak pernah baca data, ya pasti begitu pikirannya. Oke. Nih. Anda bisa lihat di sini. Dengan melihat ini, teman-teman sekalian, Anda tahu kenapa ada masa polusinya tinggi, ada masa polusinya rendah. Kalau sumbernya hanya dari dalam kota Semarang, maka tiap hari harusnya sama. Kalau sumbernya hanya dalam kota Jakarta, maka harus tiap hari sama. Gitu ya. Ini teman-teman, kalau nanti perlu biar dikirimkan. Apa? Linknya dari panitia kepada semuanya supaya bisa dibaca. Anak muda dilibatkan. Eh, terlihat ya teman-teman sekalian. Ini potret ini adalah foto satelit real time. Jadi ini bukan imajinasi. Cukup saya rasa. Bagaimana teman-teman? Sekarang paham ya? Oke. Jadi Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Nanti Anda akan ditunjukkan datanya nanti itu.